Tuhan, kita semua yang hadir di sini pernah mengadakan sebuah pesta, pernah menghadiri sebuah pesta atau bahkan pernah juga tidak hadir dalam suatu undangan pesta. Nah, di dalam pesta itu banyak orang datang dari mana-mana dengan berbagai macam situasi dan keadaan, dengan berbagai macam model pakaian, ada yang bagus, ada yang sederhana dan warna-warninya pun berbeda-beda. Juga rambutnya ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang putih dan sebagainya. Suasana pesta begitu meriah, suka cita, persaudaraan itu terasa di sana. Yang mengadakan pesta itu tentu senang. Apalagi dia sudah menyediakan makanan-makanan yang sadap-sadap, babi putar ada, penuh dengan ricah, mungkin sepuluh liter ricahnya. Atau yang lain, babi tore dan sebagainya. Semuanya disediakan, itu dalam suasana pesta orang minahasa. Ada suasana kegembiraan, ada suasana persaudaraan. Nah, betapa kecewanya yang mempunyai pesta itu jika undangan itu tidak hadir. Padahal sudah disediakan makanan yang enak-enak, kecewa. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang di Tataranit kecewa karena tidak ada undangan yang hadir. Pasti banyak yang datang. Dari pagi sampai tengah malam, bahkan kalau ada yang pesta ulang tahun, waduh. Sampai jam 3, jam 4 subuh, mampu. Karena apa? Karena disediakan banyak makanan, saguer, cete dan sebagainya. Lengkap. Ini gambar suasana pesta yang begitu meriah. Hari ini Tuhan Yesus juga menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang digambarkan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah bagi anaknya. Ini raja yang mengadakan pesta. Bisa dibayangkan ya. Kalau raja yang mengadakan pesta, pasti makanan yang enak-enak. Dalam bacaan Injil dikatakan, dia menyediakan lembu-lembu jantan yang enak-enak. Lembu atau sapi-sapi yang gemuk-gemuk, yang bengkak-bengkak. Semuanya yang enak-enak disediakan. Nah, betapa kecewanya sang raja ini karena semua para undangan yang hadir itu, yang diundang itu tidak hadir. Kecewa, sakit hati. Apa yang dilakukannya? Dia sudah menyuruh utusannya, hambanya ke sana untuk memanggil mereka. Yang diundang itu banyak kalasan. Ada yang pergi ke kebunnya. Sekarang ini kan orang tataran rame-rame membuka kebun. Ada yang dulunya tidak tahu mencangkul, sekarang jadi tahu. Ada yang pergi urusan yang lain dan sebagainya. Dan yang paling mengecewakan ada yang membunuh utusan raja. Menganiaya, memukul dan membunuhnya. Betapa kecewanya sang raja ini. Lalu apa yang dilakukannya? Dia membakar kota mereka sebagai bentuk kekecewaan dari sang raja ini. Menurut saya itu wajar juga ya. Suatu tindakan yang dilakukan dengan kejahatan harus dibalas juga dengan kejahatan. Ini secara manusiawi pikiran yang ada dalam pikiran raja ini. Apa yang dilakukan oleh raja ini setimpal dengan yang dilakukan oleh para undangan tadi yang tidak mau hadir. Mereka membunuh utusan raja. Nah saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil tadi. Karena raja ini sebagai ungkapan kecewaan raja tadi. Dia membakar kota mereka. Lalu dia menyuruh untuk memanggil orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Misalnya di Tondano. Banyak sekali orang yang ada di persimpangan jalan. Atau di tataran ini. Lalu diundang. Bagaimana reaksi orang yang ada di persimpangan jalan. Orang jalanan, para penganggur dan sebagainya. Oh mereka senang sekali karena diundang oleh raja. Mereka sangat senang. Saya yakin juga kalau misalnya orang tataran diundang oleh Pak Gubernur ke kantor Gubernur Risan. Oh senang sekali semuanya akan pergi. Tentu saja dengan berpakaian pesta. Nah menarik sekali ketika raja ini tadi menyuruh untuk mengundang semua orang yang ada di persimpangan jalan. Dan semua orang datang. Maka ruangan pesta itu penuh. Nah ketika dia masuk, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Sebenarnya bukan hanya satu orang saja. Namanya orang jalanan kan. Apalagi mereka lalu lalang di jalan. Berpakaian compang campi sederhana. Lalu dipanggil untuk hadir dalam pesta. Pasti banyak orang. Tetapi yang difokuskan adalah satu orang yang tidak berpakaian pesta. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia marah terhadap orang ini. Karena berpakaian yang tidak layak. Kalau saya pribadi tidak setuju dengan tindakan raja ini. Kenapa? Karena yang ada di jalanan itu. Namanya orang sederhana. Orang yang ada di jalanan itu. Pakaiannya kan sederhana. Compan camping. Tidak rapi. Tidak menggunakan pakaian pesta. Nah ketika mereka itu hadir. Tentu saja mereka senang karena diundang oleh raja. Nah raja ini marah terhadap yang satu orang ini. Orang jalanan tadi. Karena tidak mengenakan pakaian pesta. Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita ini salah satu dari sekian banyak orang yang digolongkan sebagai orang jalanan. Yang ada di persimpangan jalan. Orang-orang farisi, orang-orang Yahudi tergolong orang yang diundang tadi. Tetapi justru mereka tidak mau mendengarkan undangan raja. Nah kita yang ada di persimpangan jalan tadi. Yang mungkin tidak masuk dalam undangan raja tadi. Tetapi diundang. Diundang untuk hadir di dalam pesta itu. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang digambarkan dengan orang jalanan tadi. Diundang oleh Tuhan untuk hadir di dalam perjamuan nikah. Perjamuan keselamatan. Dan kita harus mensyukuri akan hal itu. Nah apa yang harus kita lakukan supaya kita layak dalam perjamuan itu? Maka kita harus berpikir sesuai dengan nilai-nilai Injili. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Injili. Banyak sekali yang bisa kita petik yang menjadi contoh bagi kita. Nilai-nilai Injili itu seperti apa? Misalnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini salah satu contoh nilai Injili. Dan lebih khusus lagi dalam konteks keluarga kita. Suami harus sungguh-sungguh mencintai istrinya. Demikian juga sebaliknya. Inilah nilai kasih yang ada dalam keluarga. Demikian juga halnya orang tua terhadap anak-anak mereka. Memwujudkan nilai kasih itu di dalam keluarga. Karena dengan memwujudkan nilai itu. Maka kita akan dianggap layak masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita melihat dewasa ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau contoh-contoh di mana Pai Tua atau Mai Tua tidak peduli dengan pasangannya. Bahkan ada yang meninggalkan begitu saja dan sebagainya. Demikian juga halnya orang tua terhadap anak-anaknya. Tidak mau menghargai lagi orang tua. Atau bahkan orang tua tidak peduli lagi dengan keadaan anak-anak mereka. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita petik. Atau sebagai mertua atau sebagai mantu. Saling permusuhan di dalam keluarga. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita. Supaya kita sungguh-sungguh hadir di dalam perjamuan nikah itu dengan berpakaian pesta. Berpikir, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Injili. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Sebagai orang katolik, khususnya kita bersyukur karena kita diundang oleh Tuhan. Untuk hadir di dalam perjamuan surgawi. Perjamuan keselamatan yang sedang kita rayakan sekarang ini. Inilah perjamuan yang diundang oleh Tuhan. Di dalam perjamuan ini kita bergembira, kita bersuka cita. Karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Hari ini, beberapa hari yang lalu ini. Ada seorang santo yang sangat terkenal. Bukan apa? Beato kalau tidak salah masih Beato. Yang hari ini di beatifikasikan. Menjadi Beato. Beato Carlo. Seorang pemuda. Yang digelarkan kudus. Dia itu. Apa yang dilakukannya? Dia mengumpulkan berbagai macam berita tentang Ekaristi. Mujisat-mujisat Ekaristi. Dan orang bilang, baru kali ini ada santo yang mengenakan celana jeans dan pakaian sederhana. Dia mengenakan jeans. Anak muda. Masih dia lahir tahun 1991 atau 1996. Masih muda. Dia meninggal 15 tahun yang lalu. Dan hari ini, dia diadakan misa beatifikasinya. Luar biasa. Santo pada zaman modern ini. Menjadi orang kudus itu sebenarnya sangat sederhana. Kita semua termasuk saya juga sekarang ini sedang berjuang untuk menjadi orang kudus. Pada zaman sekarang ini, Beato Carlo ini, dia mengumpulkan berbagai macam mujisat-mujisat Ekaristi. Lalu dipublikasikannya. Sehingga kita banyak mengenal, mengetahui berbagai macam mujisat-mujisat Ekaristi itu ada di dalam Google. Atau di Youtube. Dan itu berkat usaha dari Beato Carlo ini. Yang hari ini di beatifikasikan. Luar biasa. Jadi dia mengajak kita, supaya kita sebagai orang katolik bersyukur dengan adanya perjamuan surgawi yang kita rayakan sekarang ini. Yaitu Ekaristi. Maka sebelum kita hadir di dalam gereja untuk merayakan Ekaristi. Maka kita ada persiapan batin. Mempersiapkan diri kita dengan baik. Baik batin maupun lahiria, berpakaian pesta dan sebagainya. Nah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Karena apa? Karena di dalam perjamuan Ekaristi ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus. Dan bahkan secara istimewa kita menyambut tubuh Kristus di dalam Ekaristi. Bersyukurlah sebagai orang katolik. Namun sangat disayangkan begitu banyak juga orang katolik yang tidak begitu memahami tentang Ekaristi. Ada yang ketika menyambut komun ya biasa-biasa saja. Tidak menyambut dengan hormat dan sebagainya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi ketika pastor mengatakan tubuh Kristus. Dia diam tidak jawab apa-apa. Bahkan tangannya yang lebih memalukan lagi. Bukannya tangannya begini tetapi malah terimanya begini. Sangat disayangkan itu orang katolik. Maka hari ini kita bersyukur karena diundang oleh Tuhan Yesus untuk hadir di dalam perjamuan kudus ini. Melalui semangat Beato Carlo kita diingatkan betapa Ekaristi itu menjadi puncak dan pusat iman kita. Di dalam Ekaristi banyak terjadi mujizat yang terjadi. Karena itu bersyukurlah pada hari ini kita boleh hadir ikut ambil bagian di dalam perjamuan pesta ini. Perjamuan nikah anak domba Allah. Yang memberikan dirinya, mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita semua orang-orang yang ada di persimpangan jalan ini. Yang diundang oleh Tuhan untuk hadir di dalam perjamuan nikah ini. Tuhan memberkati.